Ya, MUFC lawan Wolves, review singkat, gila Injury retirement, Marcus Rashford berhasil inilah memanfaatkan keletihan dari ini ya Stamina, kurangnya stamina sama konsentrasi dari backnya Wolves Tapi harus diakui Wolves bertahan sangat baik ya Si Connor Cody dan kawan-kawan, keren Rapat, disiplin Yaitu slip di terakhir-terakhir dan juga itu umpan long ball dari Bruno Berhasil dimanfaatkan Rashford Dan goal yang juga deflection, mantul Secara keseluruhan, ya seperti biasanya MU selalu kesulitan kalau lawan tim yang menggunakan sistem low block Kayak gak bisa mecahin solusi gitu oleh ini dengan tim-tim yang seperti itu gitu Bailey main di belakang sangat bagus, sangat solid Bersama Maguire Matic shielding back four sangat bagus Pogba, Pogba di babak pertama gak ada yang gak kelihatan mainnya Karena emang dia lebih-lebih kebelakang mainnya selama babak pertama Mungkin di babak kedua oleh ngasih kebebasan dia buat agak sedikit maju Tapi dengan majunya Pogba ternyata gak membuat Matic kewalahan di belakang gitu Dengan mungkin menjadi satu-satunya defensive midfielder gitu Around one bisakah seperti biasa Offensive sangat jelek, gak ada kontribusi sama sekali di attacking ya Emang seperti itu Inilah yang jadi Ini harus dipecah ini masalah one bisakah gak bisa overlap ini Overlapnya sangat kurang gitu Karena buat ngebungkar pertahanan low block seperti itu Butuh-butuh banget peran dari fullback yang overlap Seperti saw di kiri atau Alex Teles di babak pertama itu Sangat-sangat Ini dibutuhin lah Ini AWB ini harus lebih dari sekedar tackling kalau main Di sebelah kiri sebenarnya Alex Teles juga Not bad Cuma dia lebih sering main crossing ya Ketimbang overlapping ataupun nusuk gitu Beda banget dengan saw Ya walaupun Saw juga Ya Gak memberikan opsi lebih ketimbang Si Ini Si Si apa namanya Alex Teles Bruno Fernandes seperti biasa Berhasil Ya itu hitungannya satu asis lah Dari Bruno Dia berhasil visionnya itu bener-bener Ya gak diragukan lagi dia bisa nge spot Larinya Rashford disitu buat Nge spot space buat Rashford lari dan akhirnya Mencetak goal Sering turun ke belakang Bahkan sampai Posisinya Metis Diambil ke situ Bener-bener Wajib Wajib banget jadi Mungkin Player of the half season Mungkin dari MU Mason Greenwood Ya Menurutku ini anak Berbakat secara skill Cuma Lagi-lagi masih Masih kurang ya Secara kontribusi buat tim Dan dia di kanan juga Kurang terbantu adanya Itulah Itulah Itu apa namanya Wan Bisaka yang overlap Karena Greenwood sering banget Cut inside Sementara Space yang dia tinggalin Disayap itu Nggak Nggak dimanfaatin Sama Wan Bisaka Kavani Sangat Kerja keras Meskipun dia Jarang dapet bola Ya karena Susah Buat ngelawan Wolf yang Dengan Tiga back Formasi tiga back Dalam bertahan Menjadi lima back Yang sangat Nero gitu ya Dan MU Lagi-lagi Hanya menggunakan Taktik Umpan ala Upan lambung Vertikal Ke arah kotak penalti Ngelawan Tiga back Tengah Gimana bolanya Bisa Sampai ke Kavani Tapi secara Pressing Kavani Bener-bener Keren 90 menit Non-stop Pressing Anthony Martial Masuk Cuma yang disayangkan Dari Anthony Martial Secara dribble Bagus Cuma ada satu Kesempatan Yang dia Sebenarnya bisa Agak Ya sebagai seorang striker Dia tau Gapan dia bakalan Kontak Dengan Back lawan Buat ngambil Keuntungan Ya simulasi Diving Gitu lah Harusnya Harusnya bisa Diambil disitu David De Gea Hampir aja Tabrakan Gak penting Sama Si Adama Wufs Lagi-lagi datang Ke Old Trafford Gak ngincar Kemenangan Mereka Bahkan Sama sekali Ya mungkin Di babak pertama Masih ada lah Ngancem-ngancem Lewat Counter attack Tapi di babak kedua Mereka bener-bener Total bertahan Dan Buat main Parkir Bis seperti itu Buat main bertahan Dengan low block itu Butuh konsentrasi Yang sangat tinggi Dan Stamina yang Stamina yang Sangat tinggi Meskipun gak pressing Mereka tuh harus Lari Jadi di Di MU ini Di babak kedua ini Mereka Lumayan oke Dengan Ngeswitch Dari Satu Sayap ke sayap lain Nah itu Bikin Bikin Yang namanya Pemain bertahan Itu capek Nah akhirnya Di menit 92 Tadi Kelihatan Konsentrasi Sudah mulai turun Stamina juga Sudah mulai turun Akhirnya Dapet Satu gol Yang sangat penting Yang membawa MU ke Peringkat 2 Di bawah Liverpool Sekarang ya Itu dulu Ketemu di Match selanjutnya Selamat menikmati